Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daun salam daun talus yang jawab salam masih pada lemes lagu ungu lagu kota yang jawab salam masih belum pada kompak kita doakan yang jawab salamnya semangat mudah-mudahan duitnya selalu banyak Amin hutangnya lunas KB Amin yang jomblo segera dapat jodoh terbaik Amin jiliran jomblo aja paling kencang ya terena kelihatan yang aminnya paling kencang bloknya paling lama mudah-mudahan pulang dari sini yang jomblo segera dapat jodoh Amin ini mah belum ya belajar dulu ya mudah-mudahan sukses soleh soleha Amin amin ya udah yuk terini kita jawab salam sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 … khalaqal mawta wal hayata liyabaluwakum ayyukum ahsan wa amala wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du pertama-tama yang kami hormati dan yang kami ta'zimi ketua yayasan pesantren darul falah beserta jajaran kepengurusannya yang kami ta'zimi para alim ulama para ajangan para kiai, para ibunyai para pimpinan pendok pesantren para asatid wa asatidah beserta para ketua lembaga pendidikan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu bapak, ibu, adik-adik, masba semuanya setelah baginda rasul tiada yang diwariskan oleh baginda rasul adalah ulama apa ibu ulama al-ulama warosatul anbiya ulama adalah pewaris para nabi betul betul siapa yang mencintai para ulama artinya dia juga mencintai para nabi siapa yang mencintai para nabi artinya dia juga mencintai Allah dan siapa yang mencintai Allah di masukkan ke dalam syurga bapak, ibu, masba pengen masuk syurga pengen pengen muliakan para ulama mudah-mudahan kita semuanya tergolongkan manusia yang cinta kepada para ulama sehingga nanti bisa berkumpul bersama-sama di syurganya Allah amin ya rabbal alamin semuanya sarang-sarang semuanya kaifama hubukum kaifama ahwahum manana 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 lawlakum kaifama hubukum kaifama ahwahum selanjutnya yang teh rena reni hormati para aparatur pemerintah para tokoh-tokoh masyarakat setempat Bapak Kuhu Bapak Camat RW RT serta yang hadir ya dari kepolisian Masya Allah Bapak kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah tokoh-tokoh masyarakat selalu diberikan kesehatan oleh Allah selalu lancar dan amanah dalam menjalankan tugasnya selalu dalam lindungan Allah amin Allahumma amin tidak lupa juga yang kami hormati plus kami istimewakan seluruh jemaah yang hadir beserta seluruh santri-santri putra dan putri Darul Falah Masya Allah Alhamdulillah Bapak Ibu Masbah setelah kemarin kita melaksanakan haflah akhirus sana betul dan Alhamdulillah hari ini tahlil dan tablik akbar dalam rangka haul para masyayikh dan muasis pesantren Darul Falah kita doakan mudah-mudahan selalu diterangkan alam kuburnya amin diterima amal ibadahnya amin diterima iman islamnya amin sarang sedoyo kasepuhan yang telah meninggalkan kita semuanya menjadi ahli syurga amin Allahumma amin shayu lillahi lahumul fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ihdina syiratul mustaqim syiratul ladhina an'amta alayhim ghairil maghubi alayhim waladhalim amin pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah azawajallah puji kepada Allah rabbul izzati serta syukur kepada Allah yang maha gofur alhamdulillah bapak, ibu, masba, adik-adik semuanya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaAllah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita semua yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam juga kepada keluarganya para sahabatnya para tabi'in tabiatnya dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya amin Allahumma amin bapak, ibu, masba, adik-adik semuanya gimana kabarnya sehat? alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat piye kabarnya sehat sehat eh bener tau bu? betul betul ya bahasa jauhnya gitu kan alhamdulillah sehat mau tanya nih ini desanya desa marga mulia betul? betul kecamatan bongas betul? betul sudah kenal belum dengan Tehrena Reni? ada yang sudah ada yang belum ini yang sudah kenal kenal dari mana bu? dari TV dari Indosiar itu ibu-ibu ada yang bilang itu kenal dari sinetron alai ibu disini ibu-ibu mamanya suka nonton sinetron suka bercinta Indosiar ya iya betul bu Tehrena Reni suka main di sinetron juga bapak Alhamdulillah di sinetron pintu berkah ibu suka nonton pintu berkah suka iya itu ada Tehrena Reni kemarin baru tayang itu judulnya Tehrena Reni jadi tukang cilok ibu iya tapi Alhamdulillah adek tukang cilok yang sukses Alhamdulillah kita doakan para pedagang yang hadir disini mudah-mudahan laris manis amin mudah-mudahan sukses amin kebanyakannya yang belum kenal belum kenal ya betul apalagi yang belakang belum lihat dari sana ada dua bingung saya yaudah kita kenalan dulu ya Tehrena boleh kenalan dulu boleh 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 kita kenalan dulu boleh Alhamdulillah tidak iya kembar siap beraksi Masya Allah oh disini di kecamatan Bongas tepuk tangannya ada ciri khas ya ternyata jadi ciri khasnya itu yang depan rame tepuk tangan yang belakangnya pada bengong gak apa-apa rame gak apa-apa ya ya rame Alhamdulillah salam kenal bapak ibu semuanya adik-adik salam silaturahmi ini Tehrena ini Tehreni panggilnya Teteh aja ya gak apa-apa gak apa-apa ya buat nopo-nopo ya buat nopo-nopo ini di Sunda panggilnya Teteh ya biasanya Biasanya Tehrena-Reni suka dipanggil Teteh jadi ini Tehrena ini Tehre Tehreni mirip gak bu mirip kembar kembar ya tapi walaupun mirip adik-adik Tehrena-Reni ada bedanya mau tau mau mau tau bedanya bu mau jadi Tehrena-Reni ini walaupun kembar identik bedanya adalah Tehrena kakaknya Tehreni adiknya kalau Tehrena dagunya itu agak ke depan iya terus kalau Tehreni adiknya agak bulat seperti basok tuh iya bulat aja gitu agak bulat kamu tuh ya disini ibu-ibunya Teteh-tetenya bulat semuanya ya sudah apa-apa bu biarpun bulat pertanda bahagia betul betul bahagia insyaallah ibu-ibu disini mah pak walaupun bulat-bulat semua selalu diberikan kebahagiaan amin amin Allahumma amin jadi ini Teteh siapa Tetehre Tetehrena ini Tetehre ini Teteh siapa bu Tetehre ayo ada yang Rena ini Reni ini Tetehre Rena Alhamdulillah sudah kenal semuanya gak akan tertukar ya gak akan Alhamdulillah sekarang Tetehrena Reni punya pantun spesial untuk Bapak Ibu boleh? boleh jalan-jalan naik basmini pulangnya membeli nanas hari ini ada Rena Reni bisa hadir di kecamatan Bongas Alhamdulillah Alhamdulillah Asya Allah subhanahuwata'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 puluh nam a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim in Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal adzina aban sallu alayhi wasallimu taslima Allah bapak ibu adik-adik mas bak semuanya di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat bersolah bersolawat tadi dari pagi sampai siang doa sudah kita panjatkan sekarang sholawat kita lantunkan siap siap supaya acara ini tambah barokah kita sholawatan dulu siap siap tapi sebelum sholawatan bapak ibu adik-adik biasanya teh Rena Reni suka ngetes dulu iya dites dulu jemaahnya coba yang ada di Darul Falah yang ada di Bongas pada apa enggak ya atau pada bengong coba ya dilanjutin hei ibu bapak gak ada disini yang jawab cuman anak-anak aja yang jawab dicontohin dulu teh Rena ini yang diam-diam baik yang tua-tuanya dicontohin dulu begini ibu kalau dipanggil sama teh Rena Reni jawabnya seperti ini hei ibu bapak ibu bapak ibu bapak nah seperti itu siap ibu siap jadi bukan pada bengong pada diem-diem baik nanti nanti kata teh Rena Reni emas emas jawabnya emas emas emba emba jawabnya emba emba siap siap ulangi lagi yang kompak hai hai ibu ibu babak ibu bapak ibu baca salawat hey emas emas ibu baca salawat hei emba emba ibu baca salawat meraih syafaat nabi muhammad aminkan semuanya aminkan berkos salawat maksiat minggat berkos salawat jodoh mendekat amin berkos salawat badan jadi sehat amin berkos salawat rejeki berkat para sahabat yubaca salawat agar selamat dunia akhirat para sahabat yubaca salawat agar selamat dunia akhirat hei ibu bapak yubaca salawat hei aki aki yubaca salawat hei nenek nenek yubaca yubaca salawat meraih syafaat dunia akhirat semuanya assalamualaika ya ya rasul mana suaranya assalamualaika ya habibi ya nabi asalamualaika ya 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 rasul allah asalamualaika ya habibi ya nabi ya ya rasul allah rakata ayna ya shauqan walip ayba tada rafat asqan fati itu ila habibi fahda ya kalb wa rifqan salli ala semuanya barang-barang kita salawatan assalamualaika ya ya rasul assalamualaika habibi ya nabi ya allah assalamualaika ya 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 rasul allah assalamualaika ya habibi ya nabi allah ya rasul allah kalbun bilhalki ta'an la wa bihari hirat ta'an la yabaki yas'al khaliqah wa atah Allah yuk 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 ya Muhammad assalamualaika ya ya rasul mana seranya assalamualaika ya Habibi ya Nabi Allah Assalamualaika Ya Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Habibi Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Alhamdulillah salu ala Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Hai masih semangat Ibu masih Alhamdulillah masih semangat adik-adik Alhamdulillah Masya Allah sebelumnya Bapak Ibu Masba adek-adek Teh Rena Reni mohon izin duduk kembali boleh 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 sambil duduk boleh Alhamdulillah Matursun Alhamdulillah Masya Allah Bapak Ibu Masba semuanya adek-adek Teh Rena Reni sangat bersyukur Alhamdulillah Teh Rena Reni sangat senang bisa hadir ke sini di desa Margamul ya betul Alhamdulillah bisa hadir ke Darul Falah ya Masya Allah dalam rangkaian acara tahlil dan tablik akbar dalam rangka haul para Masyaikh para muasis Darul Falah kita niatkan Bapak Ibu adek-adek semuanya hadir ke acara hari ini kita niatkan yang pertama untuk tolabul ilmi untuk mencari ilmu dalam kitab lubabul hadis karya Imam Assyuti dijelaskan maninta alhamdulillah kala liyata alama ilman ghafir allahu qabla ayah tua barang siapa yang berjalan menuntut ilmu diampuni dosa sebelum dia melangkah Amin gitu Masya Allah mau diampuni dosa sebelum dia melangkah berangkat ke pengajian berangkat ke majlis ilmu tadi Nina Dom kan kalau kita hadir ke ini tempat untuk tolabul ilmi untuk mencari ilmu sebelum melangkah dosa Bapak Ibu adik-adik semuanya sudah diampuni oleh Allah Amin Amin Allahumma Amin selain diniatkan untuk tolabul ilmi kita hadir di sini diniatkan juga untuk menyambung tali silaturah silaturahmi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa penggalan ayat pertama a'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim wajah takum Allah al-lazhi tasa'alu nabihi wal-arham inna Allah kana alaikum raqiba Allah berdasarkan ayat ini secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada kita untuk menyambung tali silaturah silaturahmi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man ahabba ayubasata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atarihi fal yasil rahimahu barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya amin dipanjangkan umurnya amin Allah ia menyambung tali silaturahmi hadis riwayat Bukhari kita bahas dulu sedikit tentang silaturahmi iya Bapak Ibu karena tujuan daripada acara ini salah satunya adalah untuk menyambung yang namanya uhwa menyambung tali silaturah silaturahmi teh renar ini mohon izin berdiri lagi boleh boleh Alhamdulillah nah Bapak Ibu adik-adik semuanya dalam menjalin silaturahmi kita bisa mencontoh ahlaknya Nabi Ibrahim alaihi salam ahlaknya siapa Bapak Ibu Nabi Ibrahim alaihi salam Bapak Ibu masbak semuanya adik-adik Nabi Ibrahim kalau satu hari enggak ada tamu yang datang ke rumahnya untuk silaturahmi itu Nabi Ibrahim sedih merasa sedih Bapak Ibu kenapa hari ini tidak ada tamu yang silaturahmi ke rumah Masya Allah itu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim sampai sedih nggak ada yang datang silaturahmi lah beda ama kita Bapak Ibu mohon maaf di zaman sekarang enggak sedikit Bapak ibu-ibu bapak-bapak yang kedatangan tamu bukannya merasa senang malah merasa takut takut malah lari ke belakang Allah Ya Allah itu biasanya teh rena apa kue-kue yang enak dipilihin untuk apa toh biasanya diumpetin Pak sama si ibu kue keju diumpetin belakang tipi kue salju diumpetin di dalam lemari kue semperi diumpetin di bawah kursi yang dikeluarin apa mohon maaf kalengkongguan dengan isi kerupuk astagfirullah isi rengginang ada kerupuk ada ya Allah ada yang kayak gitu ada ada banyak terena Reni jangan ditanya katanya ada juga bapak-bapak ibu-ibu yang kedatangan tamu untuk silaturahmi malah kayak gini Bapak tok tok assalamualaikum besti ada di rumah aduh besti panggilnya ini yang punya rumah ga langsung bukain pintu dilihat dulu dari jendela siapa yang datang ah orang itu males saya maik ogah gitu loh nah biasanya orang-orang yang kayak gini yang seperti ini takut sama pertanyaan Hai hei apa agar silaturahmi tidak terputus bolehkah pinjam seratus gue gak ada toh gak ada-gak ada tenang-tenang bercanda just kidding besti nih saya jauh-jauh dari sana dari desa sebelah bawa rendang ada daging ada banyak ada kolak pisang buat yang di rumah monggo wah ini karena tamunya bawa banyak sekali makanan boleh masuk boleh boleh tuh boleh giliran bawa banyak makanan aja boleh masuk boleh dokannya menyediakan berbagai jamuan malah berharap tamunya bawa banyak makanan Astagfirullahaladz Hai ada yang kayak gitu ada banyak banyak di sini jawabnya bukan ada tapi banyak ya ya Allah tuh kayak gitu makanya kita harus terus menyambung yang namanya silaturah silaturahmi kenapa karena silaturahmi ikatkan hati setiap Insan dalam tali ilahi silaturahmi bersihkan diri dari dendam dan rasa dengki tuh Bapak Ibu Masba dengan silaturahmi terbebas dari dendam dan rasa dengki hati menjadi lebih tenang betul betul hati damai betul dengan silaturahmi terbebas dari penyakit maupun masalah satu juga Bapak Ibu mantul mantap betul nah jangan sampai kita memutus yang namanya tali silaturahmi Bapak Ibu di zaman sekarang banyak kejadian dulu saling sapa sekarang saling lupa dulu saling peduli sekarang saling buli dulu saling menyayangi ini sekarang saling menandingi na'udzubillahimin zalik tuh makanya kita jangan sampai memutus silaturah silaturahmi mudah-mudahan Bapak Ibu adik-adik Masba semuanya wasilah kita hadir pada acara siang hari ini dengan kita niatkan untuk tolabul ilmi untuk silaturahmi Allah berkahkan rezeki kita Amin Allah permudah segala urusan kita Amin dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di syurganya Allah Amin Teh Rena Reni mohon izin duduk lagi boleh boleh Alhamdulillah Bapak Ibu Masba adik-adik semuanya Teh Rena Reni boleh tanya boleh boleh nih ibu-ibu bu ya biasanya kalau dijawabnya nge ya nge ya bu ibu takut takut mati enggak bu uh Teh Rena Reni dateng-dateng langsung nanya takut mati enggak Oh serem amat Bapak Ibu adik-adik takut mati enggak ada yang takut ada yang enggak kita tidak boleh takut terhadap yang namanya yang namanya mati itu ketetapan dan ketentuan dari Allah kepada hambanya nah yang kita takutkan bukan matinya bu tapi yang kita takutkan adalah mati dalam keadaan tidak membawa amal soleh karena kata Allah Allah wala tamu tunna illa wa'atum muslimun tuh hati-hati Bapak Ibu Masba semuanya adik-adik jangan sampai kita mati kita enggak bawa yang namanya iman maupun Islam karena apa kita mati harus punya bekal punya apa adik-adik punya bekal yaitu memperbanyak amal so amal soleh tapi hati-hati Bapak Ibu adik-adik semuanya kita harus bisa mengingat jika seseorang sudah meninggal dunia semua amal-amalannya akan terputus ilah min salasatin kecuali tiga perkara ada berapa tiga perkara yang pertama nomor siji min sodakotin jariah sedekah jariah disini mudah-mudahan Bapak Ibu hartanya selalu banyak amin 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 makanya dimanfaatkan sebaik-baiknya harta yang kita punya tanah punya tanah diwakafkan untuk apa pembangunan masjid pembangunan pesantren Insya Allah manfaatnya akan terus terasakan kepada kita mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia amin Allahumma amin seperti sekarang ibu-ibu bapak-bapak menyisihkan hartanya bersedekah contohnya untuk membangun pesantren seperti ini Darul Falah ya men support segala kegiatannya menyisihkan hartanya untuk mensupport Darul Falah Insya Allah Ibu kita lihat Darul Falah ya diisi oleh para sandri-sandri yang menuntut ilmu kemudian digunakan hal-hal bermanfaat mengadakan pengajian itu Insya Allah Ibu harta yang disedekahkan akan mengalir terus pahalanya menjadi pahala jariah untuk Bapak Ibu semuanya amin Allahumma amin itu yang pertama yang yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat itu cirinya apa dilihat sejauh mana dia mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri maupun untuk oranglah orang lain kita memiliki ilmu diajarkan kepada anak-anak kita kepada para santri ilmu agama ilmu yang lainnya seperti ilmu berbisnis nanti kita lihat jika ilmu itu bermanfaat maka kebermanfaatannya akan terus mengalir pahala jariah untuk kita Insya Insya Allah makanya jangan nanggung-nanggung kalau mencari ilmu jangan tanggung-tanggung karena menuntut ilmu itu wa wajib apa adek-adek menuntut ilmu itu wa wajib menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim betul ada yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai negeri China ada yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke kota tarim Masya Allah nah yang jadi pertanyaan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu bagaimana caranya Tehrena Reni dalam kitab ta'alim muta'alim Syekh karya Syekh Imam Azhar Nuji dijelaskan biasanya dinagamkan oleh para santri ya nah bahwa kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali memenuhi enam perkara berapa Bapak Ibu enam berapa adek-adek enam perkara yang hafal boleh ikutan sarang-sara ala lata nalul ilma illa bisitatin saumbika amma majemu'i habib bayanin dukain wahir sinwas tibarin wabul gotin wa irsyadi ustadir wabuli zamanin tuh harus diingat-ingat adek-adek Bapak Ibu semuanya ilmu tidak akan bisa didapat kecuali kita memenuhi enam perkara yang pertama dukain apa itu yaitu cerdas apa adik-adik cerdas ulama membagi kecerdasan menjadi dua ya dua ada dua kecerdasan muhibbatu minallah betul kecerdasan dari Allah artinya apa seseorang memiliki daya ingat hafalan yang kuat itu adalah bentuk kecerdasan dari Allah Bapak Ibu betul kemudian cerdas yang kedua adalah yang didapat dari usaha kita sendiri betul misalnya ini adek-adek dapat ilmu dari guru dikasih ilmu dikasih materi dari guru dicatat sama adek-adek ya kalau udah kita dicatat dihafalin dibaca-baca lagi dimuroja ah lagi ya jangan sampai lupa adek-adek siap jadi jangan dilupakan apa yang diajarkan oleh guru dicatat lagi nah Insyaallah sampai itu faham itu adalah cerdas yang dihasilkan dari usaha sendiri Insyaallah kemudian yang kedua tadi yang pertama apa dukain atau cerdas yang kedua wahir sin atau semangat bersungguh-sungguh karena bersungguh-sungguh ini adalah modal untuk menguasai ilmu yang kita pelajari betul harus semak semangat sekarang yang keberapa yang ke-3 siji loro telur ya telur betul bu betul siji loro yang ketelur wasti barin yaitu sabar apa ibu sabar teh renar ini mau tanya ke adek-adek adek-adek cari ilmu capek nggak capek maji capek nggak capek pasti ya tidak sedikit kita merasa capek nggak papa adek-adek sekali dua kali kita mengeluh tapi jangan sampai menyerah ya karena yang namanya ilmu harus dipenuhi dengan rasa sabar menuntut ilmu Bapak ibu harus dipenuhi dengan rasa sabar Insyaallah adek-adek kalau kita bisa melewati itu bisa melewati dengan penuh rasa sabar Allah akan menaikkan derajat kita dari sebelumnya Amin Allahumma Amin kemudian yang keempat ilmu tidak akan didapat kecuali perkara yang keempat yaitu wabul ghatin memiliki bekal memiliki biaya karena kita dalam menuntut ilmu pasti memerlukan yang namanya biaya atau bekal betul apa betul betul nah contohnya seperti Imam Ahmad ya merantau ke berbagai negara Bapak Ibu untuk mendapatkan ilmu Masya Allah perjuangannya luar biasa maka kita dalam mencari ilmu pasti perlu yang namanya perjuangan lewat harta tenaga bahkan sampai mengorbankan nyawa Masya Allah nah itu yang keberapa yang ke-4 yang kelima apa wa irshadi ustadin dapat petunjuk dapat bimbingan dari yang namanya guru-guru kita siap 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 kenapa perlu kita dapat bimbingan dari yang namanya guru karena apa ya pastilah pastilah guru-guru kita yang ada di pondok pesantren yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Darul Falah pastilah memiliki sanad Masya Allah oleh karena itu pentingnya untuk kita memuliakan para guru semata-mata untuk apa yaitu untuk mendapatkan Ridho dari seorang guru yang mengantarkan kita kepada Ridho nya Gusti al-Gusti Allah Nah itu yang kelima sekarang yang ke-6 wapuli zamanin waktunya yang lama waktunya yang panjang tidaklah mungkin seorang da'i seorang ulama itu dia mendapatkan ilmunya dalam waktu sebentar saja betul pastilah lama al-bayhakti mengatakan ilmu tidak akan didapat kecuali dia meluangkan waktunya Alhamdulillah Alhamdulillah kemudian amalan yang tidak akan terputus yang ketiga wawalidin solihin yada'ulah doa dari anak-anak yang soleh makanya teh renar ini disini titip pesan kepada anak muda para santri-santri teteh akan masba ya Iya semuanya jangan lepas mendoakan kedua orang tua kita siap siap selalu mendoakan kedua orang tua kita siap siap baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia harus selalu didoakan ya karena Insyaallah adek-adek kalau orang tua kita sudah meninggal walaupun sudah tiada kita terus mendoakan untuk kedua orang tua kita itu akan terus mengalir doanya Insya Insyaallah Teh Renar ini jadi teringat Bapak Ibu semuanya waktu Teh Renar ini sedang berkompetisi di ajang dakwah aksi Asia 2024 kemarin waktu bulan puasa itu Bapak Ibu Masya Allah Teh Renar ini selama berjuang itu orang tua masih lengkap kodarullah sampai waktunya di babak top-top 9 besar bersaing dengan 9 peserta yang lain saat itu di babak top-9 show ya Teh Renar ini masih melakukan video call masih telepon dengan ayah dengan ibu besoknya saat Teh Renar ini sedang penentuan ke babak top-6 itu Teh Renar ini tampil di top-9 riset pukul setengah 4 setengah jam 4 subuh Teh Renar ini tampil dan jam 4 jam 4 subuh Teh Renar ini baru dikabari bahwa ayah anda Teh Renar ini meninggal dunia teh ayahnya Teh Renar ini sudah tiada meninggal pada pukul 12 lebih 05 sudah masuk hari Senin malam 21 Romadhon tidak disangka juga namun kodarullah Mohon doanya kepada Ibu Bapak Masbah semuanya mudah-mudahan almarhum ayah anda Teh Renar ini diterima iman Islamnya selalu diterangkan alam kuburnya ditempatkan yang terbaik di syurganya Allah Amin 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 Sekarang Teh Renar ini mau tanya sama adek-adek pengen sukses pengen Ibu Bapak anaknya pengen sukses pengen pengen punya anak yang sukses pengen pengen sama Teh Renar ini juga pengen sukses ya pengen sukses di dunia atau sukses di akhirat dua-duanya satu harus dua-duanya sukses di dunia juga sukses di akhirat makanya harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan cara apa mensyukuri nikmat yang Allah beri kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita salah satunya tadi dengan cara bersyukur Allah subhanahuwata'ala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 Auzubillahi minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim wa itta adzanu rabbukum la'iha syakaratum la'azidannakum la'azidannakum Allah Bapak Ibu Masba semuanya berdasarkan ayat ini di dalam tafsir Ibnu Kasir dijelaskan jika kita mensyukuri atas nikmat Allah maka nikmat itu akan ditambah ditambah terus-terus ditambah Bapak Ibu Masba sebaliknya jika kita kufur atas nikmat Allah maka azab Allah sangatlah pedih makanya kita harus memperbanyak bersyukur Teh Renare ini apa saja yang harus kita syukuri apakah bentuk syukur kita adalah dengan mengadakan acara besar-besaran seperti ini oh tidak tentu ya tidak dipatok tidak ditentukan yang namanya bersyukur Bapak Ibu Masba dimulai dari hal-hal kecil yang kita rasakan sampai detik ini sampai sekarang Alhamdulillah adik-adek ibu-ibu Bapak Bapak masih diberikan yang namanya kesehatan diberikan oleh gusti Allah nikmat sehat bersyukur diberikan mata untuk melihat bersyukur diberikan telinga untuk mendengar bersyukur diberikan mulut untuk berbicara berbicara Alhamdulillah ini mata masih jelas Bu masih Alhamdulillah adik-adek matanya masih jelas masih masih coba mau tanya Bu ini Teh Renare ini kelihatan enggak Bu kelihatan kelihatan enggak dek kelihatan Bu lihat cantik enggak ayu enggak ayu 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 kan perempuan oh iya Alhamdulillah tuh kan biasanya ibu-ibu adik-adik lihat di TV Pak sekarang lihat aslinya cantik di TV apa cantik aslinya aduh Masya Allah ini terena pertanyaannya ada-ada aja Alhamdulillah perempuan pasti cantik ya di sini juga Insya Allah cantik-cantiknya calon penghuni syurga amin cantik pidadari syurga amin amin Allahumma amin tuh itu artinya apa ini mata digunakan hal-hal yang bermanfaat 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 hal-hal manfaat jangan sampai di zaman sekarang yang kecilnya scroll tiktok lagi tiktok lagi Bapak astagfirullah yang tua-tuanya juga sama tiktokan masa ibu-ibu tiktokan eh iya di zaman sekarang munaro bang ojid datang astagfirullah ibu kenapa dijawab kira tidak pernah tiktokan pada apa di sini iya tapi biasanya itu anak kecil yang tua-tuanya gini ajodjing ala ala astagfirullah iya gusti ya Allah pada gaul ya di sini update semuanya ibu-ibu gaul di sini ya Allah itu biasanya yang muda-muda scroll tiktok yang tua-tuanya biasanya apa-apa lihat status whatsapp tetangganya bestinya update status dikepoin status besti iya sebentar ibu di sini punya besti punya benar benar masya Allah luar biasa gaul bapak di sini mamanya punya besti iya gitu ada whatsapp status whatsapp bestinya dilihatin dikepoin eh besti lihat dia hiling-hiling kemana besti eh dia gak mau kalah update juga bapak si ibu si ibu lagi hiling-hiling masya Allah tabaraka Allah aduh gitu dek tapi gak ya di sini Maya tapi jangan sampai di Sonoma ada itu semua bu makanan semua makanan segala di update hari ini masak jengkol langsung di update di update hari ini masak jengkol spesial di panas-panasin ke bestinya itu teh emang di sini ada yang kayak gitu ada ada sebab di update ya Allah ya Allah ibu daripada gitu mending ini mata selagi sehat gunakan hal-hal manfaat banyak hal-hal manfaat salah satunya memperbanyak membaca Al-Qur Al-Qur'an di sini rajin baca Qurannya rajin insya Allah rajin rajin baca Qurannya rajin di doain ya Allah di doain ya Al-Qur'an ini mudah-mudahan yang ada di sini ahli Qur'an Amin Amin anak-anaknya jadi Hafiz 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 Al-Qur'an Amin Amin Allahumma Amin itu nikmat mata sekarang nyambung nikmat telinga dan nikmat mulut betul hati-hati punten Bapak biasanya kesukaan ibu-ibu ibu-ibu lagi ini telinga biasanya sukanya apa Bu mendengarkan gibah tetangga betul apa betul Al-Qur'an Amin mendengarkan gosip jangan ya apalagi ini mulut jangan dipakai ngomongin orang ngomongin kita ngomongin orang ya Allah tetangga sendiri diomongin lihat tetangga jalan-jalan diomongin lihat tetangga hiling-hiling diomongin lihat tetangga kebeli barang diomongin Bapak punten di zaman sekarang segala sesuatunya diomong diomongin ada di sini yang suka ngomongin tetangga sendiri ada yang suka ngomongin besti sendiri ada yang mana orangnya Pak yang mana eh jangan ditujuk lah jangan gak ada di sini gak ada orang yang suka ngomongin orang teh Rena gak ada adanya ibu-ibu yang seperti itu adanya di desa sebelah Bu di desa sebelah cuma ibu-ibu yang ada di desa sebelah sekarang lagi ngaji di sini sama aja ya gak ada gak ada di sini daripada ngomongin orang ngegibah ngegosip mendingan ini mulut dipakai banyak-banyak membaca zikir dan sholah sholah di darul falah dibongas rajin zikirnya rajin kenapa pada lemes ibu pada diem baik coba diganti pertanyaannya ibu bapak lebih rajin mana zikir atau ngomongin orang astagfirullahaladzim ada yang zikir ada yang ngomongin orang tuh Pak ibu mah kalau ditanya atuda teh Rena Reni ibu mah ditanya zikir rajin ditanya ngomongin orang padang aku Bapak punten ini bukan teh Rena Reni yang ngomong iya itu ibu-ibu jawab sendiri rajin ya Allah itu saya ibu ngomongin orang mah nambah-nambah dosa tau Bu iya hatinya jadi panas Bu panas mendingan memperbanyak membaca zikir zikir siap zikir sarang-sarang siap 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 zikir dulu siap siap semuanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Allah sekali lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah alhamdulillah alhamdulillah gimana ibu hatinya masih panas masih masih Allah Akbar enggak Bu ya udah dingin udah 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 adem udah adem udah kenapa ibu masih geber-geber berarti ibu masih panas hatinya eh beda tuh beda beda panasnya ini gerak panas cuacanya oh alhamdulillah udah adem ya hatinya alhamdulillah alhamdulillah kemudian selain memperbanyak membaca zikir kita juga harus memperbanyak yang namanya shola salawat rajin salawatannya rajin insyaallah rajin adek-ade rajin salawatannya rajin insyaallah rajin lebih rajin mana dangdutan apa salawatan bu alhamdulillah 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 di Jawa Tegini ya wongkong mene kadip astaga kenapa ini makin kenceng yang dangdutan tapi kalau yang di Sunda apa enggak sih ya panona alus irung alus biwir eh pada alu ditempoti harap digigir menik ngan hanja kelepisan kalakuan Astagfirullahaladzim coba sekali lagi sekali lagi kulit kelir koning cangkang hunduna bodas tipung biwir bareng-bareng jawir panon coklat la ilaha illallah itu teh Rena ada nenek-nenek enggak ada giginya maksain gimana kopi susu ya aloh nenek enggak ada giginya enak kali itu suara iya iya Allah kirain nggak pada apa jangan hatunya dangdutan way itu yang tuanya ya biasanya yang anak mudanya apa jadi inget kamantan jadi inget kamantan jadi inget kamantan aduh aduh udah udah jangan dilanjut jangan diinget-inget mantan mah ibu bisih gal galau nanti galau ini ibu-ibu masih kena inget mantannya masih inget mantan ada si bapak masih inget mantan masih Astagfirullahaladzim bu mantan jangan diingat-ingat nanti gal galau di sini ada anak muda yang masih galau gara-gara si mantan ada Insyaallah belajar dulu ada jangan mantan-mantanan ya nih ingat-ingat buanglah si mantan pada tempatnya jangan diingat-ingat si mantan dia hanya masa lalumu katakan kepada si mantan aku sudah lebih baik darimu siap nggak papa dulu aku pejat dan ahli maksiat sekarang aku rajin pengajian dan salawatan gitu ya tuh lupakan si mantan mah bisih galau bisih gal galau kalau teh Reni suka galau enggak enggak dari nih gak suka galau enggak bapak-ibu teh Reni enggak pernah galau teren nggak pernah terendak pernah galau tereni perempuan yang kediri Oh LDR dengan laki-laki yang ada di kediri Bu Alhamdulillah enggak maksudnya kediri itu bukan LDR sama laki-laki yang ada di kediri maksudnya obotoh kediri itu singkatan ke diri ketikung temen sendiri karena teh Reni perempuan yang cilacap cinta gagal terucap makanya Puntan Bapak teh Reni Mas selalu ditinggalin Mas lagi sayang-sayangnya aduh gus jomblo Gusti ini teh Reni lebih kecurhat sebenarnya teh Reni ini sakit hati Pak sakit hati Bu ditinggal nikah Astagfirullahaladzim jangan dibuka kartu di sini meni malu bercanda bercanda asing sabar ya tapi teh Reni juga enggak mau kalah terena gak mau kalah Bapak Ibu kan tadi teh Reni kediri ketikung temen sendiri sabab cilacap cinta gagal terucap kalau teh Reni indramayu indramayu apa tuh indramayu itu ingin dilamar tapi enggak payu-payu aduh ini teh Reni curiga kalau teh Reni kebongas lebih kecari jodoh kayaknya Bapak Ibu doain mudah-mudahan pulang dari bongas teh Reni dapat jodoh diaminin ya Allah diaminin Aduh nanti teh Reni jadi orang bongas boleh Oh boleh doain ya sama Bapak Ibu doain doain beneran enggak papa kalau teh Reni jadi orang bongas enggak papa enggak apa-apa doain ya teh Reni semoga segera mendapatkan jodoh terbaik amin kota Ibu Pak syukur-syukur orang sini neng jodoh terbaik oh jodoh terbaik ya Amin Allahumma Amin tuh jangan dangdutan mulu bu yang hafal teh ini adek-adek paling kenceng dangdutannya Allahuakbar ya Allah dangdutan mah enggak akan dapat apa-apa enggak akan jadi mending sholawat sholawat disini hafal sholawat shiva hafal tuh langsung pada diem ditanya sholawat mah ditanya dangdut aja langsung semangat sholawat tibil kulub hafal oh iya sholawat busro hafal hafal Alhamdulillah coba kita tes yang dibongas yang didarul falah bener gak rajin sholawatannya nanti kita lihat mulut-mulutnya yang komat kamit berarti rajin dangdutan coba ini kelihatan kok dari sini Bapak Ibu masnya ya coba jadi siapa yang berkomat kamit ya coba kita tes keselawatannya sarang-sarang sholawat tibil kulub Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa wa nuril abhari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi salawat busro Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammadin sahibin busro salatang tibashiru nabi wa ahlana wa awladana wa jami'ah masya wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumihah salatang tibil kulub Allahumma salli mana suaranya Bapak Ibu ala Sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa dawaiha wa afiyatil abadah wa nuril abhari wa biya wa ala alihi wa sahbihi insya Allah salu ala nabi Muhammad Alhamdulillah Bu salawatan adem enggak Bu ada salawat enak enggak Bapak Ibu enak sekarang ditanya lagi lebih enak mana salawatan atau dangdutan asal ada yang masih ada yang dangdutan kan dua-duanya eh ibu dangdut ma tak akan dapat apa-apa ya jadi mending salawat salawatan tadi Alhamdulillah kita sudah membaca salawat tibil kulub salawat shifa mudah-mudahan dengan kita membaca salawat shifa yang sakit segera Allah angkat penyakitnya Amin Amin yang sehat selalu Allah berikan kesehatan Amin Allahumma Amin dilanjut ini Bapak Ibu dilanjut belum ngantuk belum didoakan yang standby sampai akhir pulang dari sini dapat kabar baik Amin Amin Rezekinya selalu lancar Amin mudah-mudahan Bu si Bapak enggak nikah lagi Amin 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 ibu bercanda ya Bu ya tapi amin setia sama Ibu ya Ya Amin tapi Bapak Ibu dalam kehidupan tidak selalu berjalan mulus betul kita diberikan kenikmatan tentu kita bersyukur betul Bu betul tapi di sisi lain kita pasti diberikan yang namanya ujian dan cobaan betul apa betul betul maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak rasa sah sabar jadi selain memperbanyak syukur kita juga harus memperbanyak yang namanya rasa sah sabar Allah subhanahuwata'ala berfirman di dalam Quran surah Muhammad ayat 31 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina miakum wa sabirin wa sabirin wa nabluwa akhbarukum Allah sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar diantara kamu dan akan kami uji perihal kamu Sayyidina Ali di dalam kitab Dako ikul akbar menjelaskan ada tiga konsep sabar yang menjadikan kenikmatan dalam kehidupan ada berapa Bu tiga konsep sabar tiga konsep sabar anuka siji eh siji ya punya siji siji asabru ala toat sabar dalam menjalankan semua perintah dari Gusti Allah Allah banyak perintah dari Gusti Allah memperbanyak ibadah amal soleh rajin ke masjid rajin sedekah dan lain sebagainya tuh salah satunya adalah sholat ibadah mau tanya disini anak mudanya yang laki-laki rajin ke masjidnya rajin ala kondak disini yang laki-laki rajin ke masjidnya rajin rajin Alhamdulillah santri putranya rajin ke masjidnya rajin Insya Allah rajin Masya Allah di sini rajin sekarang terenar ini mau tanya ke ibu-ibu boleh boleh sok tanya Bu kalau pagi-pagi tiap subuh-subuh yang ada di masjid kebanyakannya anak muda atau aki-aki bu astagfirullahaladzim katanya rajin tapi aki-aki gitu di zaman sekarang terenik yang azan aki-aki yang komat aki-aki paling depan aki-aki tengah-tengah aki-aki yang paling belakang aki-aki yang mati duluan astagfirullahaladzim diubah jadi anak muda diubah yang azan anak muda yang komat anak muda paling depan anak muda tengah belakang Alhamdulillah siap dijalankan siap Insya Allah siap didoain nama terena Reni para pemuda disini rajin-rajin ke masjidnya amin istiqomah ibadah sholatnya amin amin Allahumma amin itu yang bertambah sabar dalam menjalankan perintah dari Gusti Allah kemudian sekarang yang keberapa bu yang kedua al-sabru alal maksiat sabar dalam menghindari segala bentuk kemaksiatan sabar dari maksiat bisa menahan nafsu jauhinlah bisikan setan mengganggu loh bentar kok wong setannya ini ke saya nunjuknya eh maksudnya sebelah kiri setan mengganggu emang ini mirip setan Astagfirullah jendak maksudnya gini bukan kesini setannya tuh gitu tuh jauhi dari segala bentuk kemaksiatan betul apalagi anak-anak kita hati-hati Bu harus dijaga hati-hati Bapak Ibu zaman sekarang pergaulan semakin bebas tongkrongan sudah tidak jelas banyak anak muda yang minum minuman keras sehingga kehidupannya menjadi bablas nauldubillahimin zalik harus dijaga ya anak-anak Bapak Ibu dididik yang bagus-bagus iya harus dijaga sebaik-baiknya tuh hati-hati di zaman sekarang kita pasti pernah melihat Ibu ada seorang pengusaha kaya bisa mewariskan harta kita melihat ada seorang pejabat bisa mewariskan tahta tapi kok kenapa sih Bapak Ibu kita lihat ada orang tua dia itu ahli ilmu dia ahli ibadah tapi anaknya malah maksiat malah tidak taat kenapa sih itu bisa terjadi karena iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa ia tak dapat dijual beli ia tiada di tepian pantai tuh iman tidak dapat diwarisi Bu ada pepatah Allah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya maksudnya bagaimana perilaku akhlak anak-anak kita pasti tidak jauh berbeda dari Bapak Ibu betul dalam sejarah membuktikan orang tua yang soleh anaknya juga soleh seperti Nabi Ibrahim memiliki putra Nabi Ismail dan Nabi Isha seperti Nabi Ya'kub memiliki putra kata Nabi Yusuf dan sebagainya tapi peribahasa tadi Bapak Ibu bisa saja berubah menjadi buah jatuh jauh dari pohonnya artinya apa teh Rena Reni ini yang menjadi anak belum tentu bisa mencontoh yang seperti dilakukan Ibu Bapaknya di dalam Al-Quran banyak dicontohkan Bapak Ibu dalam satu ikatan keluarga bisa tidak seiman contohnya kalau di zaman Nabi Bapak Ibu ada Nabi Nuh alaihissalam Nabi Nuh seorang ayah yang soleh ahli ilmu ahli ibadah tapi memiliki putra namanya kanan eh putranya kanan malah durhaka kepada Allah kemudian istri Nabi Nuh dan Nabi Lut mereka ini dalam bimbingan suami yang soleh betul tapi mereka menjadi istri ini malah durhaka malah ingkar kepada Allah itu contoh di zaman Nabi Bapak Ibu kalau realita di zaman sekarang kita lihat ada seorang ayah Bu ada ayah Bapak yang ahli ibadah Oh soleh Masya Allah luar biasa soleh ngajakin istrinya ke pengajian Mama ayo kita pergi ke pengajian Mama Ogalayau mending arisan mending ngegibah ama besti ini ayah yang soleh mending kemudian ngajakin anaknya untuk ibadah eh nak ayo kita pergi ke masjid kita Tadarusan bareng Bapak yuk daripada Tadarusan mending main game online kun ah mabar mabar kui mabar mobile Legends di sini ada bocil epek ada eh sampai ada yang ngacung Bapak banyak di sini ada yang suka beli diamond ada adek-adek nih ya iuang teh jangan dihambur-hambur beli diamond lebih baik ditabung betul betul kasihan si mama bapak beli uang ya beli diamond dikasih uang teh jangan tuh semuanya jangan tapi percaya di sini mas soleh-soleha amin tuh yang namanya keimanan nggak bisa diwariskan gabisa yang namanya keimanan dibentuk diupayakan dan ditanamkan teh Rena Reni bagaimana caranya kita membentuk kita menanamkan yang namanya keimanan kepada anak-anak kita kepada istri kita keluarga kita bagaimana caranya dicatat yang pertama ajarkan akidah dan tauhid yang benar tanamkan keimanan sejak dini Bapak Ibu Tuhanmu adalah Allah tidak ada Tuhan selain Allah insya Allah Bapak Ibu mas bak semuanya kalau anak-anak kita tauhidnya sudah kuat yang lainnya pun akan kuat insya insya Allah nah itu yang pertama kemudian yang kedua ajarkan kepada anak-anak kita keluarga kita kewajiban menjalankan syariat menjalankan ibadah dalam Quran surah Taha penggalan ayat 132 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'amur ahlakabissolati wastabir alaiha al-ayyah dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan solat dan sabarlah dalam menjalankannya kemudian apa kepada anak-anak kita keluarga kita ajarkan hormat pada orang tua guru dan juga saudara Jangan sombong jangan caci Jangan iri jangan dengki satu coba Pak Ibu mantul mantap betul pada lemes ya ditanya coba sekarang ganti jadi emas bak oke satu jumas bak sama lemesnya ini masih pada semangat Bu masih Oh masih belum 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 Alhamdulillah tuh itu diajarkan ahlak bodi pekerti yang baik dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anak kita Bapak Ibu betul kan biasanya kita selalu berdoa ya Robbi habliminas mudah-mudahan anak-anak kita semua tergolongkan anak-anak yang soleh dan soleha amin Allahumma amin lanjutin Bu lanjutin lanjutin enggak ngantuk enggak Alhamdulillah sudah jam berapa teh Rena setengah Allah Allah setengah 12 ya ada waktu masih ada waktu sampai jam berapa Bu Hai jam 4 ini ke-keh yang ke-5 ya dikira-kira Bu masa jam 4 jam 5 itu yang kedua ya assabru alal maksiat sebelum dilanjut kita salawatan lagi boleh boleh biar gak ngantuk kita salawatan dulu siap-siap tapi salawatannya agak beda ayat teh Rena sekarang agak beda salawatannya harus diikuti teh Rena Reni sekali Ibu Bapak satu kali siap-siap ada ades ya coba sok diikuti Assalamualaika Hai ya belum semuanya ini belum kompak diikuti diikuti Assalamualaika 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 Ya Nabi Ya Nabi Assalamualaika Assalamualaika Ya Rasul Hai satukan Astagfirullahaladzim ya Allah ibu maksudnya satukan bukan satu kan tapi tadi disatuin Assalamualaika Ya Nabi Assalamualaika ya roh curiga ini mengantuk Tereni Iya terena atau jangan-jangan satu kan lapar kayaknya ya udah pada lapar ini satu kan Allah 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 yaudah yuk kita salawatan kan sarang-sarang siap-siap semuanya Assalamualaika Ya Nabi Assalamualaika Ya Rasul semuanya Assalamualaika Ya Nabi Assalamualaika Ya Rasul semuanya Assalamualaika Ya Rasul berkah doa berjamaah doanya semuanya mugi hijabah bisa berangkat ziarah ke Makkah dan juga Madinah amin semuanya Assalamualaika Ya Nabi Assalamualaika Ya Nabi Assalamualaika Ya Rasul sekali lagi Assalamualaika Ya Nabi Assalamualaika Ya Nabi Assalamualaika Ya Rasul semuanya Assalamualaika Ya Nabi Assalamualaika Ya Rasul ini semua jamaah amin mugi istiqamah doanya mugi hijabah ilmunya mugi barokah amin semuanya Assalamualaika Ya Nabi Assalamualaika Ya Nabi Assalamualaika Ya Rasul Alhamdulillah Assalamualaika Ya Nabi Assalamualaika Ya Rasul Alhamdulillah salu'ala Nabi Muhammad salu'ala Nabi Muhammad Masya Allah tadi bu tiga konsep ansabar yang menjadikan kenikmatan dalam kehidupan nomor siji apa bu masih ingat tak assabru'ala ta'at sabar dalam menjalankan perintah dari gusti al gusti Allah yang kedua apa bu assabru'ala al-maqsiyat sabar dalam menghindari segala bentuk kemaksiyat kemaksiyatan nah sekarang yang ketiga yang ketiga di jelera teluk yang keteluk yang ketiga assabru'ala al-musibah sabar dalam menghadapi segala dan berbagai musibah betul kita pasti diuji oleh gusti Allah bu betul dan ujiannya pun berbeda-beda betul betul ada bapak ibu adek-adek dalam keluarga yang pertama diuji lewat penyakit penyakit disini ada yang suka sakit kepala mulu ada ada yang suka sakit lutut mulu ada ada yang sering sakit pinggang ada ada yang darah tinggi ada ada yang diabetes ada ada diabetes diabetes yang kolesterol ada ada Allahu Akbar mudah-mudahan wasilah ibu bapak hadir disini pulang dari sini yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh gusti Allah amin Allahumma amin nah itu yang pertama di alam dunia di hidup ini kita pasti diuji yang namanya penyakit ujian lewat penyakit yang kedua kita pasti diuji bu lewat ahlak suami ibu nah si ibu udah senyum-senyum aja asyik ngomongin si bapak katanya aduh asyik asyik ngomongin si aki iya tapi emang bener ibu betul dalam kehidupan kita pasti diuji lewat akhlak suami ibu betul di jaman sekarang gak sedikit kita lihat yang namanya suami susah nyari gawe tiap hari tidur wai tiap hari mancing ikan wai tiap hari ngasih makan burung wai Allahu Akbar minta ke istri mama masak yang enak ya mama my darling tapi tiap hari tidur wai ada yang seperti itu ada banyak iya astagfirullah yang sabar ya bu ya sabar walaupun di rumah ibu ngeliat temen nasinya yang disediain sama si bapak teh jengkol lagi jengkol lagi jengkol lagi tahu lagi tahu lagi tempek lagi tempek lagi tempek lagi asin lagi asin lagi harus memperbanyak sabar iya betul memperbanyak sabar apalagi liat suami ibu suka marah-marah ya iya ini ibu harus sabar jangan malik marah malik ambek jangan ya bu marah bu coba mau tanya bapak yang disini ibu kalau liat si bapak lagi marah-marah ibu biasanya suka sabar atau balik marah bu oh balik marah gitu ya balik marah iya lah iya lah iya lah iya lah suami nadanya segini istri segini nadanya bu musti ya Allah dada di sini mah pada sabar ya insya Allah di sini mah istri-istri soleh amin ini mah suami-suami soleh bu amin itu yang kedua ibu di uji lewat ahlak suami ibu ini bapak-bapak udah ngasih kode ama teh Rena Reni kok teh Rena Reni ngomongin bapak mulu iya atau kali-kali ngomongin ibu iya ngomongin nenek tapi betul bapak betul bapak dalam kehidupan kita pasti di uji lewat akhlak istri bapak akhlak istri bapak jaman sekarang enggak sedikit sedikit yang jadi istri suka marah-marah ama yang jadi suami aduh di sini ada yang suka marah-marah ama suami sendiri ada ada astagfirullahaladzim tiap hari itu mah lihat si bapak pulang kerja capek bukannya disuguhkan keromantisan malah disuguhkan hati yang kepanasan ada yang kayak gitu ada ada yang suka ngedumel ama si bapak ada ngedumel yang mana orangnya bapak pakai kerudung warna apa oh enggak ada jangan ditunjuk ya jangan ya jangan insya Allah percaya di sini mah istri-istri soleha semuanya amin amin gitu ya lihat suami pulang kerja harusnya apa disuguhkan air minum air minum atau minimal mah air kopi iya tuh pulang kerja mamah aduh capek kerja bapak mana air kopi mana mamah capek duit duit air kopi mamah bukan duit 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 dulu mana astagfirullahaladzim gitu po jangan sekarang sabar ya bapak harus sabar biasa istri mah lagi suka sensi gitu kalau masalah duit nih gocap awet awet ya 50 ribu 50 ribu atuh ini gimana sih pak mana air kopi adanya juga air putih pak ya udah nih air putih aja gak ada kopi capek-capek kerja cuma disuguhinnya larutan air putih doang ya Allah gak apa-apa ya bapak disyukuri ya punya istri yang kayak gitu juga bersyukur aja dah bapak ya sabar aja boleh diminum dulu boleh Alhamdulillah bu mau tanya kalau di rumah ibu suka nyuguhin air gak bu suka atau suka nyuguhin marah-marah bu biasanya bu apa air putih suka air kopi air susu semuanya suka ini ini yang jadi istrinya boleh minum dulu gak bu kan ini contohnya istrinya ya oh boleh boleh minum dulu kapa gak pakai sedotan juga oh iya ibu bapak langsung senyum ah teh Rena Reni bilang aja itu mah modus haus katanya eh enjah bu ini contoh istri yang baik ya lihat suaminya pulang kerja jangan disuguhin ngedumal baik jangan ya enggak insya Allah disini mah istri-istri soleha amin kelihatan disini mah istri-istri calon penghuni syurga amin ya Allah amin Allahumma amin nah itu ya di uji lewat akhlak is istri harus sabar ya pak walaupun istri suka marah-marah mulu bikin si bapak sampai kurus badannya ibu mikirin hutang mikirin sehari-hari ibu harus lebih sabar lagi ibu ya kasihan si bapak tapi insya Allah disini mah suami-suami soleh ibu istri-istri yang soleha amin Allahumma amin nah itu yang pertama yang kesiji tadi apapun ujian lewat penyak penyakit yang kedua lewat akhlak suah suami yang ketiga akhlak is istri dan ujian yang keempat ibu bapak mas mbak semuanya kita pasti di uji lewat akhlak anak-anak kita ibu bapak semuanya makanya kita sebagai orang tua adalah madrasatul ula madrasah pertama untuk anak-anak kita dicontohin yang baik-baik bu yang bagus-bagus jangan diajarin dangdutan lagi dangdutan lagi ngegibah lagi ngegibah lagi jangan ya harus diubah hal-hal yang bermanfaat betul diajarkan kita lihat di rumah yang jadi bapak suami ibu rajin ke masjidnya mudah-mudahan anak-anak ibu rajin ke masjid amin gitu bu menilemes ngeamininnya disini maha di bongasma susah aminnya ya iya ulangi lagi ulangi lagi jadi doa ibu betul di rumah kita lihat bapak suami ibu rajin ke masjidnya mudah-mudahan anak-anak ibu jadi rajin ke masjidnya amin lihat ibu bapak rajin baca Al-Qurannya mudah-mudahan anak-anak ibu bapak semuanya jadi hafiz hafiz Al-Qur'an amin ibu bapak rajin salawatan anak-anaknya jadi ahli salawatan amin ibu bapaknya rajin sodakohnya anak-anaknya jadi ahli sodakoh amin ibu bapak rajin sodakohnya rajin langsung ragu ya sodakoh ibu-ibu ibu-ibu mamak rajin sodakohnya rajin alhamdulillah langsung semangat rajin mbak Rena Reni coba kalau teh Rena Reni tanya kalau misalnya ibu bapak punya duit dua ribu lima ribu sama seratus ribu yang mana yang di sodakohin bu astagfirullah bapak ya dua ribu ya kencang lagi oh gak apa-apa toh mbak Rena Reni biarpun dua ribu yang penting ikhlas betul bu oh betul paling semangat dua ribu tapi ibu kalau rezeki kita uang kita harta kita lagi banyak amin amin jangan yang dua ribu baik bu ada peningkatan yang lima re rebu syukur-syukur yang seratus re rebu ikhlas gak enggak betul kan sayang mbak Rena Reni buat beli gamis ya buat beli baju di sini mah ahli sedekah semuanya didoain mudah-mudahan ibu bapak semuanya menjadi ahli sedekah amin amin dilancarkan rezekinya amin diberkahkan rezekinya amin amin Allahumma amin 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 mencetak generasi-generasi yang soleh-soleha berakhlakul karimah kita doakan para masyaih muasis yang sudah pulang ke rahmatullah mudah-mudahan diterima iman Islamnya selalu diterima ditempatkan di terbaik yang sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk guru-guru kita juga doakan ya mudah-mudahan guru-guru yang ada di Darul Falah ya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan aparatur pemerintah selalu lancar dalam menjalankan tugasnya ibu bapak semuanya mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat Syaihulillahilahumulfatiha A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka Bapak Ibu Masbah adek-ade semuanya mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Teh Renare ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua bisa diamalkan oleh kita semua ambil yang baik buang yang buruknya mohon maaf atas segala kekurangan mudah-mudahan Ibu Bapak Masbah semuanya kita bisa bersilaturahmi kembali bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat amin Allahumma amin wallahul muwafiq ila akwa mitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh terima kasih terima kasih terima kasih